Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman para pecinta channel Tetebura Alam TV pada kesempatan ini saya bersama istri saya mau berangkat ke Cibogo untuk membeli baso masjon nah ke arah sana lah kita akan berangkat teman-teman dan kalau melihat Cibogo itu disini jaraknya sekitar 800 meter jadi tidak sampai 1 kilometer dan disana itu kita akan melihat tempat jualan baso yang jauh dari keramihan orang bahkan di kebun yang sepi yuk kita lihat perjalanan ini teman-teman sekalian sekalian saya mereview basonya berdasarkan komentar dan permintaan pada video terdahulu yuk kita berangkat tetapi jangan lupa tekan tombol subscribe like ya beda desa ya kesini ya Alhamdulillah teman-teman ini dibuktikan ya karena ada yang tidak percaya dan ada yang menkertawakan ini jualan baso di tempat seperti ini tapi Alhamdulillah kalau Allah nah ini teman-teman basonya tuh nah ini baso beranak oh itu baso beranak ya jadi didalamnya ada basonya lagi ya iya sama urat ada baso biasa ada baso urat ya ada baso beranak ya kalau baso telur apa telur yang didalam ya mas iya telur oh iya 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 oh jadi bagaimana bu basonya enak ya Alhamdulillah selamat menikmati nah teman-teman inilah saya jalan menuju ke Blok Cibogo Kampung Pangrumasan Desa Cilungsir Kecamatan Rancah Kebupaten Ciamis Jawa Barat dan sudah saya jelaskan di awal bahwa perjalanan ini saya akan membeli baso bersama istri saya yang mana tukang baso tersebut jualannya berada di kebun yang sepi benar atau tidak silahkan anda melihat video ini bahkan boleh anda datang ke tempat ini secara langsung nah teman-teman sambil di perjalanan kita melihat pemandangan alam sekitar sesuai dengan nama channel saya yaitu Tadabur Alam TV jadi kita semuanya selama di perjalanan walaupun anda hanya melihat lewat layar kaca tapi tidak ada salahnya segotlah aura kuib yang berada di alam ini dan masukkanlah kepada keyakinan kita bahwa benar-benar kekuatan alam itu mengandung kekuatan besar yang bisa ditransfer ke diri supaya kita semakin bertapakur mendekat lagi kepada Allah nah teman-teman yang akan saya ceritakan disini mas John itu sebenarnya kalau di daerah sini itu belum terlalu lama untuk berjualan baso kenapa sampai ia nekad bisa berjualan baso di tempat yang jauh dari keramean orang dan tetap walaupun memang ada di tempat yang sepi ada saja pembelinya nah begini teman-teman seseorang itu akan berhasil dengan waktu yang panjang dan pengalaman yang sudah lama jadi dengan jerih payahnya dengan lamanya dengan mudawamah dan istiqomahnya itulah seseorang yang akan menjadi besar jadi berbeda walaupun seseorang modalnya besar kemudian pengetahuannya tinggi tetapi memang kalau seseorang itu tidak didasarkan latar belakang hidupnya dengan pengalaman yang lama juga penderitaan yang sangat pedih maka tiada kebahagiaan tanpa penderitaan itulah teman-teman sekalian salah satu prinsip dalam hidup kita untuk berusaha dan keberhasilan segala macam pun memerlukan perjuangan dan waktu yang sangat panjang nah teman-teman kita sudah sampai ke daerah sini auranya disini sangat besar teman-teman sekalian karena memang di seputar ini ada sebuah makom yang bernama Syekh Abdul Patah nah ini habis temboknya tinggal jalan yang yang menggunakan batu-batu yang tidak rata teman-teman jadi daerah sini ini ke kampung masih ada tempat seperti ini nah teman-teman anda akan melihat tuh di depan nah inilah rumah masjid beserta warung basoknya yuk bagaimanakah perkembangan basok masjid di daerah Cibogo ini nah marilah kita perhatikan mau gak basok disini mas mau gak basok disini oh enggak saya mau gak basok sama istri saya disini oh iya ya alhamdulillah kemarin youtube sampai ratusan ribu yang nonton tapi sayang saya lupa kasih alamat jadi sekarang saya mau kasih alamat ya gimana pembeli habis lembaran ada ya mas ada tapi ya biasa lah belum rame soalnya kan kemarin gara-gara corona ada pengaruhnya juga ya tapi alhamdulillah ya berjalan ya mas asalnya dari mana mas ada di kampung pangrumasan ini asal dari jawa dari jawa dari mana jawanya jawanya ya solo ya sukuarjo solo oh iya biasa ya teman-teman kalau memang tukang basok itu banyak yang berasal dari solo nih basok mas john ya sudah dikenal dimana-mana ya alhamdulillah saya mau pesen mas dua aja mas langsung iya 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 saya mau ini nah ini ada videonya teman-teman jadi banyak orang yang menyangka bahwa di tempat seperti ini yang sepi tidak ada pembelinya tapi alhamdulillah ya mas iya alhamdulillah padahal disini situasinya tempatnya hutan ya mas iya tempatnya kurang ya kebun lah kesana kemarin tuh jauh dari penduduk ya terus ke adik saya yang di berbes sore nelpon yang di bumiayu nelpon ada masuk youtube katanya ya ya ini memang teman-teman dibuktikan nih kalau saya mengatakan berbohong ya ini itu rumahnya baso mas john ya ini basonya ini ruangan untuk makan baso ya dan itu di belakang ya nah ini jadi nah ini kalau tidak percaya ini tuh di belakang itu hutan teman-teman kebun bambu nah ini teman-teman basonya tuh nah ini baso beranak oh itu baso beranak ya jadi di dalamnya ada basonya lagi ya ya sama urat ini baso biasa ada baso biasa ada baso urat ya ada baso beranak ya kalau baso telur apa telur yang di dalam ya mas iya telur oh iya jadi 15 ribu 15 ribu yang pakai telur ya 15 ribu ya kalau baso urat berapa mas baso urat biasa 10 ribu 10 ribu ya baso beranak 15 ribu 15 ribu itu baso urat aja mas baso yang biasa baso urat baso urat urat yang ini ya yang tadi 10 ribu itu oh iya luar biasa teman-teman mudah-mudahan saya doakan ya dengan masuknya ke youtube channel tadabur alam basonya semakin viral ya insyaallah ya semakin larisnya karena banyak orang yang mengatakan di komentar itu tidak mungkin ada baso apa baso berjualan di tempat yang sepi ini gak laku tapi sekarang kan sudah dibuktikan ya bahwa mas ini jualan baso bukan sebentar sudah puluhan tahun ya dari awal ya ya alhamdulillah nah teman-teman ini saya sedang pas tadi gak makan dulu ini biar enak ngebaso disini mumpung anaknya ada yang ngasuh di rumah nah teman-teman maaf ini tempatnya agak gelap ya saya sudah lapar menunggu mau makan baso ya sudah lapar sekali ya anda dapat menyaksikan sendiri dan saya membuktikan teman-teman bahwa benar-benar baso ini baso enak jadi saya akan makan yuk nah ini basonya teman-teman nah ini kebetulan saya senangnya memang baso urat ya nah ini baso urat yuk selamat menikmati bagi anda yang ingin kesini bagaimana pesan kepada pelanggan mas ditunggu ya yang dekat-dekat ini yang beli dari mana saja yang dekat dari sini Kiara Payu Kiara Payu dari dari Rancah ada enggak Rancah Raja Desa Raja Desa sampai ya Sampai Cisontrol juga ada Sampai Sampai ada Sukasari oh Sukasari juga sampai ya beda desa ya kesini ya Alhamdulillah teman-teman ini dibuktikan ya karena ada yang tidak percaya dan ada yang menkertawakan ini jualan baso di tempat seperti ini tapi Alhamdulillah kalau Allah sudah mengizinkan ternyata rejeki itu tidak tertukar ya Mas ya Alhamdulillah terima kasih ya Mas saya mau berangkat dan nanti tonton di Youtube mau salam buat siapa buat anaknya yang dimana tuh yang di Bumiayu yang di Tangerang dua-duanya jualan baso juga ya kalau yang di Tangerang kerja di Indopun kalau yang jualan baso di Bumiayu di Bumiayu ya terima kasih ya bagaimana Bu basonya enak ya alhamdulillah enak katanya ya asal jangan ketagihan ya Bu lagi-lagi keseringan makan baso ya nah teman-teman perjuangan apapun tidak ada yang bisa cepat dan instan jadi apa yang kita dapatkan di hari ini adalah merupakan proses yang panjang yang telah kita lakukan oleh diri kita bahkan kedua orang tua kita oleh karena itu mari berrakit-rakit ke hulu berenang-renang tetapian bersakit-sakit dahulu bersenang-senang kemudian untuk mencapai cita-cita bilahit topiko hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati